hai oke what's up guys welcome back to my channel ini tutorial dan baik teman-teman video kali ini gue akan share video tutorial tentang cara membobol wi-fi tapi teman-teman disini contohnya wi-fi sudah terhubung ke HP kalian dan tapi kalian lupa pasportnya maupun kalian hanya dimasukkan oleh teman-teman kalian dan tidak diberitahu kata saninya dan teman-teman disini sebagai contoh saya mempunyai kode QR dan kode batang ataupun eh ya semacam barcode element ya ini emang barcode element dan teman-teman kita buka di screenshot dan disini bisa kita lihat ya teman-teman disini kita akan menyekan pada bagian barcode nya teman-teman atau kode batang baik itu kode QR teman-teman teman-teman disini saya mempunyai dua barcode element dan teman-teman sebagai contoh ya kita kembali ke home dan teman-teman kemudian silakan teman-teman masuk ke aplikasi yang bernama pemindai kode yang pemindai QR teman-teman untuk aplikasi ini teman-teman bisa download di link di deskripsi di video ini aliman dan teman-teman jika sudah seperti ini admin bisa dilihat Sorry disini doa teman-teman di kamar gue dan teman-teman jika sudah seperti ini silakan teman-teman masuk ke folder atau ke foto yang sudah kalian screenshot hasil barcode maupun itu kode batang ya teman-teman kalian masuk ke titik tiga di pojok kanan atas kalian klik dan kemudian kalian pindai dari gambar kalian pilih yang tindai dari gambar kalian klik dan kemudian silakan kalian pilih terkini dan disini saya mempunyai eh mempunyai barcode nya ya teman-teman kita pilih salah satunya kita sebagai contoh yang ini ya teman-teman dan jika sudah seperti ini silakan teman-teman geser ke atas kalian zoom zoom in kalian dekatkan kurang lebih seperti ini dan jika sudah selesai silakan kalian tekan pilih nanti teman yang ini yang di pojok kanan bawah teman-teman tinggal pilih teman-teman di sini otomatis keatasan di atau password dari Wi-Fi itu akan terlihat teman-teman tinggal pilih dan teman-teman otomatis sandinya kita mengetahui yang mandan sebagai contoh disini berkode atau passwordnya 9999 9 9 kalian man dan teman-teman untuk memasukkannya teman-teman bisa memberitahu teman-teman bahwa password Wi-Fi tersebut yaitu 9999 teman-teman tinggal tulis salin dan silakan kalian masukkan passwordnya ke handphone kalian yang satunya baik itu teman-teman kalian dan teman-teman mungkin sampai disini dulu teman tutorial kali ini tentang cara memindai kode batang atau barcode di Android dan teman-teman eh jangan lupa klik like comment dan subscribe channel ini thanks for watching and goodbye bye Sub indo by broth3rmax